Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Imam Ahmad bin Hanbal Beliau bernama asli Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW Sampai pada Nizar Karena yang menurunkan Nabi Muhammad SAW ialah Mubar bin Nizar Nizar ini juga kakeknya Imam Ahmad bin Hanbal Ayahanda beliau Imam Ahmad ialah Muhammad bin Hanbal Ini tercatat sebagai bagian dari pasukan perang khurusan Bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan Nah Imam Ahmad bin Hanbal Di dalam riwayat yang kuat Beliau ini lahir di kota Baghdad Ibu kota pemerintahan Bani Abbasyah ketika itu Di bulan Rabiul akhir pada tahun 164 Hijriyah Tau 780 Masih Dan pada masa itu Dalam pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir Tumbuh dan berkembang Hingga beliau wafat Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yatim Ayahandanya meninggal Tetkala usianya masih sangat kecil Sehingga tanggung jawab pendidikan Dan yang membesarkannya Menjadi tanggung jawab penuh dari sangki bunda Sebuah kondisi yang hampir sama Yang dialami oleh gurunya Imam Muhammad bin Idris As-Shafi'i Atau Imam Syafi'i Tetapi memang begitulah Laku dari para ulama dan orang-orang besar Kekurangan dan kesempitan lah Yang justru menempa mereka menjadi pribadi kuat Tangguh dan mandiri Kota Baghdad pada masa itu Selain kota yang besar dan ramai Karena pusat dan ibu kota pemerintahan Islam Berkedudukan di sana Kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan Dan merupakan kota paling maju Jika dibandingkan kota dan wilayah lainnya pada waktu itu Kota Baghdad kala itu Menjadi tempat kediaman para ahli Dalam berbagai bidang Termasuk bidang agama Banyak sekali para ulama besar Yang hidup dan tinggal di kota Baghdad Fakta ini tak ubahnya menjadi Daya tarik tersendiri Bagi para penuntut ilmu dari berbagai tempat Akses yang begitu mudah untuk menimpa ilmu Ratusan majelis ilmu digelar siang dan malam Banyak perpustakaan yang tersebar Di seanteru kota Yang menjadikan kota Baghdad Mendapat julukan sebagai kota gudang ilmu Atau dalam bahasa kita sekarang Ialah kota pelajar atau kota santri Oleh sebab itulah Pertama kali Imam Ahmad bin Hambal Menimpa ilmu pengetahuan agama Kepada para guru yang mulia ini Di kota Baghdad Kecerdasan Imam Ahmad bin Hambal Sudah terlihat sejak kecil Hal ini pun disadari oleh para guru Dan teman sejawatnya di Kutab Sebuah jenjang pendidikan sebelum sekolah resmi Kemampuan membaca dan menulisnya ini Di atas kemampuan rata-rata anak seumurnya Suatu hari Atas permintaan kaum wanita Beliaulah yang ditunjuk gurunya Untuk menjadi wakilnya Menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka Di depan para wanita itu Imam Ahmad tetap menunjukkan Bagaimana seharusnya Seorang penuntut ilmu agama Bersikap terhadap wanita Ia menulis jawaban Atas banyak pertanyaan itu Dengan tetap menundukkan Dan menjaga pandangan wajahnya Dan beliau dengan tegas Menolak menuliskannya lagi Jika ada di antara mereka Yang berani macam-macam Ada abdan budi luhur Yang melekat pada Imam Ahmad kecil ini Yang mengundang gecak kagum Dari para teman Bahkan orang tua kawan-kawannya Khuzaimah Ayah Abu Siraj Ini sahabat dekat Imam Ahmad Sampai berkata Aku senantiasa memberikan yang terbaik Untuk putra putriku Sampai aku datangkan Para ahli pendidikan khusus Untuk mengajari mereka Supaya beradab dan berilmu Tetapi tak satu pun dari mereka Berhasil dalam hal itu Lalu Bagaimana seorang Ahmad Bocah yatim itu bisa melakukannya Sungguh Ahmad telah membuatku Heran dan kagum Kemudian para sahabatku Rahimahkum Allah Setelah Imam Ahmad Berusia 16 tahun Barulah beliau berangkat Menuntut ilmu pengetahuan Keluar kota Dan bahkan keluar negeri Seperti ke Kufah Ke Basrah Ke Syam Ke Yaman Dan ke kota Mekah Dan Madinah Di tiap-tiap kota Atau daerah Yang disinggahinya Beliau tidak segan-segan Untuk belajar Kepada para ulama setempat Terutama ilmu pengetahuan hadis Seseorang tidak akan Meraih kenikmatan Dan keberkahan ilmu Kecuali dia memuliakan Dan merendahkan hatinya Di hadapan sang guru Imam Ahmad Sangat mengerti akan hal ini Beliau adalah orang Yang sangat mencintai Para ahli ilmu Memuliakan mereka Dan menghormatinya Dengan penghormatan yang pantas Amr bin An-Nakid Pernah bercerita Suatu hari Kami berada di kediaman Guru kami Imam Wakil Kemudian datanglah Imam Ahmad berkunjung Beliau mengambil tempat Dan duduk dengan tenang Di hadapan Imam Wakil Aku bertanya padanya Kenapa engkau diam saja Padahal nampak betul Imam Wakil memuliakanmu Imam Ahmad pun menjawab Sekalipun beliau menghargaiku Aku tetap berhak Untuk lebih memuliakan Dan menghormati beliau Sebagai guru Di dalam bidang hadis Guru pertama Imam Ahmad bin Hanbal Ialah Imam Abu Yusuf Tetapi Jalinan antara guru Dan murid ini Tidaklah berlangsung lama Dari pengakuan Imam Abu Yusuf Pendidikan hadis beliau Berpindah Ke Imam Hushaim bin Bashir Seorang ahli hadis Kenamaan pada zaman itu Hingga Imam Malik Syubah Dan As-Sawri pun Mengambil riwayat hadis Darinya Dari Hushaim bin Bashir Padahal kedudukan mereka Lebih tinggi Dibandingkan Imam Hushaim Pertama kali duduk Di majelis ilmu gurunya ini Pada tahun 179 Hijriah Imam Ahmad Barulah menginjak usia 16 tahun Imam Ahmad Bermulazamah Dengan sang guru Hingga beliau Wafat kembali Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada tahun 183 Hijriah Maka total Masa belajar Imam Ahmad Dengan Imam Hushaim Selama kurang lebih Empat tahun Setelah kepergian Sang guru Yang amat dikasihaninya Imam Ahmad Pun melanjutkan Pengembaraan Mencari dan Mempelajari ilmu hadis Hingga ke Pelosok-pelosok negeri Imam Ibn Asakir Menyebut bahwa Beliau banyak belajar Dari para ulama Kufah Basrah Dua tanah suci Yaman dan Syam Sejarah mencatat Bahwa Imam Ahmad Berkunjung ke banyak Tempat Demi meriwayatkan Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Imam Ibnul Jauzi Menyebut dalam Kitab Menakib Imam Ahmad Bahwa total guru Beliau ada sekira Empat ratus Empat belas Guru Wow Betul-betul hebat Imam Ahmad ini Dan guru terbesar Imam Ahmad Dalam bidang fikih Ialah yang mulia Imam Asyafi'i Bahkan dalam satu waktu Di kota Mekah Beliau lebih mengutamakan Majelis fikihnya Imam Asyafi'i Dibandingkan Majelis hadisnya Imam Sufyan bin Uyaynah Karena menurut beliau Kalau seandainya Beliau terluput Dari mendapat Sanat hadis yang tinggi Beliau masih bisa Mendapatkan hadis tersebut Meski dengan Sanat yang lemah Namun Jika beliau Terluput dari Pemahaman yang dalam Penjelasan ilmu Hukum fikih Yang mencerahkan Dan memuaskan Dari Imam Syafi'i Beliau takut Tidak mendapatkan Yang semisalnya Di tempat yang lain Kisah ini Menjadi bukti sahih Bahwa tujuan Imam Ahmad Mengelana Dan mengembara Mencari ilmu Tidaklah khusus Hanya untuk Mengumpulkan Dan menghafal hadis Sebanyak mungkin Tetapi lebih dari itu Tujuan utama beliau Adalah Tafakuh Fiddin Dan belajar Bagaimana Menarik kesimpulan hukum Dari dalil-dalil Yang ada Imam Ahmad Bin Hanbal Begitu kagum Dengan kecerdasan Dan kefakihan Sang guru Imam Syafi'i Beliau sendiri berujar Dahulu Kami sering Merendahkan Para ahlul ra'i Hingga datanglah Imam Syafi'i Yang menguraikan Masalah Dan memahamkan Pada kami Bahwa yang tepat Adalah berpegang Teguh Pada atar Yang sahih Dengan mendukungnya Dengan penalaran Yang benar Dalam riwayat yang lain Disebutkan bahwa Imam Ahmad Adalah termasuk Murid khusus Imam Syafi'i Beliau tak pernah Meninggalkan Mula Azamah Pada gurunya itu Sampai sang guru Meninggalkan Benda Al-Hasan bin Muhammad Azza'afaroni Mengisahkan Tidak aku datangi Majlisnya Imam Syafi'i Kecuali Ahmad bin Hanbal Juga sudah duduk Di dalamnya Hingga sampai Imam Syafi'i Telah tiada pun Sebab kecintaan Beliau yang besar Pada ahli ilmu Yang telah berjasa Dalam perjalanan Pendidikannya Imam Ahmad Senantiasa Mendoakan Guru besarnya itu Beliau mengatakan Sendiri Sungguh Aku mendoakan Imam Syafi'i Dalam salatku Selama 40 tahun Aku berdoa Ya Allah Ampunilah Aku Kedua orang tuaku Dan Muhammad Bin Idris Syafi'i Imam Ahmad Bin Hanbal Memiliki banyak Kawan sejawat Atau ashab Beliau seakan Seperti sumur Ilmu yang tak pernah Kering Airnya diambil Dari beliau Banyak yang meriwetkan Jalur hadis Banyak pula yang menimpa Ilmu fikih dan usulnya Tetapi kemampuan beliau Di bidang hadis Lebih menonjol Dibanding bidang Bidang keilmuan yang lain Orang-orang pada waktu itu Malah sampai membuat Standar Bahwa ashabu Ahmad Adalah orang-orang Yang paling teguh Memegang sunnah Hingga dikatakan Yang berseberangan Dengan mereka Ialah termasuk Ahli bid'ah Yang tersesat Abdul Wahab Al-Warog berkata Jika ada yang berkata Macam-macam Tentang ashabu Ahmad Curigailah ia Jangan-jangan Ia termasuk Ahli bid'ah Kiranya Telah menjadi Sunnatullah Di muka Bumi ini Bahwa sesiapa Yang beriman pada Allah Dan berpegang teguh Pada sunnah Rasulullah Akan mengalami Ujian berat Di dalam hidupnya Bukan untuk Menghinakan Atau merendahkan dirinya Tetapi itu justru Untuk meninggikan Derajatnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaligus sebagai Penggugur dosa Dan kesalahan dirinya Agar kelakjika Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak ada lagi Noda dan bercak hitam Di dalam hatinya Adapun ujian hidup Yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal Ini sangatlah pedih Dan menyayat hati Sebagai ujian Yang tidak ditimpakan Kecuali kepada Orang-orang yang Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Membersihkan dirinya Pada masa Pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid Ada seorang Bernama Bashar Al-Marisi Yang berkeyakinan Bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Pada saat itu Oleh Sang Khalifah Orang yang memiliki Pendapat demikian Mendapat ancaman Dan hukuman serius Dari negara Sang Khalifah Sampai berkata Dari Allah subhanahu wa ta'ala Memberiku umur panjang Dan aku bersua Dengan Bashar Nisjaya Akan aku bunuh dia Dengan pembunuhan Yang belum pernah Aku jatuhkan Atas orang lain Begitulah Para sahabatku Demi mendengar Ancaman berat Dari Khalifah itu Bashar Bersembunyi Beberapa lama Meskipun Tampu Kepemimpinannya Telah berganti Ke Khalifah Al-Amin Yang menggantikan Ayahnya yang muafat Namun Bashar Tetap tak mampu Berbuat banyak Khalifah Al-Amin Juga meneruskan Jejak sang ayah Yang akan menghukum Berat Sesiapa Yang mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Ini adalah Golongan Pendapat Orang-orang Mu'tazilah Kemudian muslim Seakan berganti Tetkala jabatan Kepala negara itu Jatuh Ketangan Al-Makmun Saudara Al-Amin Orang-orang Mu'tazilah Seakan mendapat Angin segar Dengan dekatnya Mereka Kepihak pemerintah Sehingga mudah Sekali bagi mereka Mempengaruhi pusat Untuk terus Mengkampanyakan Paham bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Dan menghukum Siapa saja Yang berani Menentang Pemikiran tersebut Pada masa itu Imam Ahmad Bin Hanbal Ialah termasuk Segelintir Ulama Yang berani Secara tegas Menentang Argumen Menyimpang itu Dalam kecemata Ahlu sunnah Wal jamaah Al-Quran Bukanlah Makhluk Imam Ahmad Dengan lantang Mengatakan bahwa Al-Quran Ialah Kalamullah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Salih bin Ahmad bin Hanbal Sang putra Merekam kejadian Menegangkan itu Dan mengisahkan Di masa Khalifah Al-Makmun Kau muslimin Diuji dengan Pemikiran Mu'tazilah Mereka Dipaksa Untuk mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Siapa saja Di antara tokoh Masyarakat Yang tidak Mau mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Maka hukumannya Ialah Dipenjara Salih Putra Imam Ahmad Melanjutkan Semua ulama Semua ulama Mengakui bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Kecuali Empat Orang Ayahku Muhammad Bin Nuh Al-Qawariri Dan Al-Hasan Bin Hamad Sejadah Dan pada Akhirnya pun Al-Qawariri Dan Al-Hasan Bin Hamad Bersedia Mengakui bahwa Al-Quran Adalah Makhluk Tersisa Ayahku Dan Muhammad Bin Nuh Di penjara Selama Berhari-hari Hingga Datang Surat Keputusan Dari Torsus Agar Dua orang Yang tersisa Ini Dipindahkan Kesana Dalam Keadaan Tangan Di rantai Sejak Saat Itulah Kehidupan Imam Ahmad Bin Hambal Dihabiskan Di dalam Penjara Menerima Siksaan Yang Silih Berganti Namun Beliau Tetap Bergeming Dan Bersikuk Mempertahankan Pendapat Yang Diakini Kebenarannya Hingga Kemudian Khalifah Al-Ma'mun Wafat Dan Kemudian Digantikan Oleh Al-Mu'tasim Billahun Keadaannya Masih Seperti Sebelumnya Khalifah Yang Baru Ini Hanya Melanjutkan Apa Yang Sudah Dimulai Pendahulunya Dan Tetap Berkeyakinan Bahwa Al-Quran Ialah Makhlum Demikianlah Selanjutnya Beliau Tetap Di dalam Penjara Menerima Hukuman Yang Pedih Hingga Pada Saat Khalifah Al-Mu'tasim Wafat Yaitu Pada Awal Bulan Muharram Tahun 227 Hijriah Yang Kemudian Digantikan Oleh Putranya Al-Wasih Billah Keadaan Juga Tidak Berubah Sama Sekali Hingga Al-Wasih Wafat Dan Kemudian Diganti Oleh Al-Mu'tawakil Billah Singkat Kata Selama Dua Tahun Masa Pemerintah Ujian Tentang Kemakhlukan Al-Quran Masih Dilangsungkan Kemudian Pada Tahun 234 Hijriah Beliau Menghentikan Ujian Tersebut Atau Sang Khalifah Ini Menghentikan Ujian Tersebut Sang Khalifah Mengumumkan Keseluruh Wilayah Kerajaannya Larangan Atas Pendapat Tentang Kemakhlukan Al-Quran Dan Ancaman Hukuman Mati Bagi Yang Melibatkan Diri Dalam Hal Itu Dia Juga Memerintahkan Kepada Para Ahli Hadis Untuk Al-Mutawakil Pun Juga Dikenal Sebagai Khalifah Yang Menghidupkan Kembali Sunnah Sunnah Nabi Maka Demikianlah Orang-orang Pun Bergembira Dengan Hal Itu Mereka Memuji Khalifah Atas Keputusannya Yang Bijah Itu Atas Perintah Khalifah Semua Ulama Yang Mendekam Dalam Penjara Karena Badai Fitnah Ini Dibibaskan Dan Di antara Para Ulama Yang Bebas Itu Ialah Imam Ahmad Bin Hanbal Beliau Dipulangkan Kekediamannya Meskipun Dengan Bekas Luka Parah Di Sekujur Tubuh Beliau Sebagai Konsekuensinya Khalifah Memburu Para Tokoh Yang Menjadi Dalam Fitnah Selama Ini Para Pembesar Mu'atazilah Itu Diseret Dan Di Hukum Dengan Tegas Di Dalam Penjara Beliau Imam Ahmad Bin Hanbal Meninggal Di 31 Hijriah Atau 855 Masehi Di Usia Beliau Yang Ketujuh Beluh Tujuh Tahun Dan Dikuburkan Di Bab Harp Di Kota Bagrat Ketika Beliau Meninggal Banyak Orang Yang Mensolati Jenazah Beliau Diceritakan Diceritakan Oleh Imam Az-Zahabi Dan Bunan Bin Ahmad Al-Qasbani Bahwa Beliau Menghadiri Salat Jenazah Untuk Imam Ahmad Sementara Yang Ikut Menyalati Jenazah Imam Ahmad Adalah Sekira 800 Ribu Orang Dari Kalangan Laki-laki Dan Sekira 60 Ribu Orang Dari Kalangan Perempuan Sangat Sangat Banyak Dalam Riwayat Yang Lain Dari Abu Zer'ah Beliau Mendapat Kabar Bahwa Khalifah Al-Mutawakil Memerintahkan Seseorang Untuk Menghitung Cicak Kaki Manusia Yang Mensalati Jenazah Imam Ahmad Dikabarkan Bahwa Dari Jumlah Telapak Kaki Tersebut Diketahui Lebih Dari 2 Setengah Juta Manusia Yang Ikut Mensalati Jenazah Imam Ahmad Bin Hambal Bahkan Ada Riwayat Yang Menyebut Bahwa Pada Hari Wafatnya Imam Ahmad Bin Hambal Tersebut Ada 10.000 Orang Dari Golongan Yahudi Nasrani Dan Majusi Yang Masuk Dan Mengikuti Agama Islam Semoga Kisah Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh